Intro Laga lanjutan uji coba FK Senika menghadapi tantangan dari GKS Jazz Jebi Yang merupakan tim kase kedua Liga Polandia Berbicara lawannya ini, mereka berada di kustomen peringkat 17 dari 18 peserta Sementara itu, FK Senika berada di peringkat ke-6 kustomen sementara Liga Utama Slovakia Tentu saja, ini seharusnya bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pasukan Pembeseser untuk mendapatkan kemenangan Di pertandingan kali ini, FK Senika langsung menurunkan skuad terbaiknya Di posisi penjaga gawang, FK Senika langsung memberikan tempat utama kepada Rafas Ada pun di sektor belakang, diisi oleh Ursula, Miha, Pavlik, Anaba Sementara itu, di sektor tengah, berisi Kuatra, Totka, Priyoska, Witan, dan Egi Sementara untuk penyerang, tetap dipercayakan kepada di Arcos Di babak pertama, pertandingan langsung berjalan cukup menarik Saling juga kali beli serangan, langsung terjadi Tetapi sayangnya, FK Senika harus kebobolan terlebih dahulu Namun, FK Senika mampu mencetak gol penyama adalah dari sebuah skema serangan balik cepat Yang digagas dari sektor kanan Akhirnya, Witan Suleiman berhasil mencetakkan gol penyama sekaligus gol perdana dia di FK Senika Selang beberapa menit, setelah gol Witan FK Senika langsung mencetak gol tambahan melalui aksi Niarkos Mereka berbalik unggul 2-1 Seakan tersengat atas gol Witan Egi Muna Fikri pun tidak mau ketinggalan Beberapa kali dia mencoba melakukan tembakan dari luar kotak penalti Tercatat ada dua usaha Egi menciptakan gol Dengan mengandalkan sutklasnya Namun masih bisa ditepis ke perlawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!